Intro Dalam rangka kunjungan kerja, hari ini Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengikuti kegiatan panen raya di Desa Teluk Panda, Kecamatan Tanah Spenggal, Kabupaten Bungal. Nah pemirsa seperti apa? Informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Beginilah antusias warga saat menyambut kedatangan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli beserta rombongan untuk mengikuti kegiatan panen raya padi sawah Masyarakat Desa Teluk Panda, Kecamatan Tanah Spenggal, Kabupaten Bungal. Masyarakat begitu bersemangat menyapa dan menjabat tangan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Kedatangan Gubernur Jambi juga disambut dengan tarian dan pencak silat. Tiba di lokasi, Gubernur Jambi langsung mengambil posisi di tengah hamparan padi yang telah menguning untuk melaksanakan panen raya. Selain Gubernur Jambi, pada kesempatan ini turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Direktur PSP Kementerian Pertanian, Sekda, Unsur Forkom Pimda, Pimpinan OPD Dilingkup Pemkap Bungo, Kandis TPHP Bungo, Camat, Rio Teluk Panda, para petani, warga masyarakat setempat, dan undangan lainnya. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengapresiasi Bupati Bungo beserta masyarakat Bungo, khususnya para petani yang telah berkontribusi dalam mendukung percepatan peningkatan produksi nasional, terutama peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo, Alhamdulillah, dari pembandingan tahun lalu, sekitar 6 ton per hektare, ton ini bisa 7,1 ton per hektare. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, karena tantangannya banyak, dan tadi disampaikan oleh Datu Rio, harapan-harapan seperti apa. Kita berikan bantuan, Al Sintan, ke setiap sebuah sekolah kota, termasuk di Bungo ini, Pak Bupati juga memberikan bantuan, Alhamdulillah, berarti capaian ini kan sudah ada peningkatan. Juga tentu kinerja dari para penyuluhnya, kelompok taninya juga pasti seperti itu. Dan tinggal bagaimana upaya-upaya kita, misalkan tadi ada irigasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Bungo. Saya Ovi, Jurur Kamerari Agustin, melaporkan. Salam Triberata. Terima kasih.